Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si peranto. Salam jumpa bagi sahabat kelas 11. Salam belajar. Oke, materi kita adalah tentang tantangan terhadap Ipolexus Puthankam dalam bingkai bineka tunggal Ika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh ancaman yang nyata bagi bangsa dan negara Indonesia di era sekarang ini. Ancaman apa itu? Namanya Proxy World atau Perang Proxy. Ada yang sudah pernah mendengar istilah itu? Mungkin jarang ada yang mendengarnya. Baik, kalau begitu langsung saja saya akan mencoba menjelaskan secara umum mengenai Proxy World. Perang Proxy adalah perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perang Proxy adalah perang yang dilakukan oleh suatu negara tapi tidak dilakukan secara langsung saling berhadapan atau tidak langsung berperang antara militer negara A dengan militer negara B. melainkan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini, aktor atau pelakunya biasanya berasal dari negara maupun non-negara seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kelompok separatis, organisasi tertentu, dan sebagainya. Perang Proxy ini sangat halus. Kita akan kesulitan untuk menelusuri siapa dalang dibalik perang ini. Baik, untuk membantu memahami apa itu Proxy World, maka saya akan memberikan sedikit contoh pengalaman dari sejarah bangsa Indonesia. Pertama, Belanda untuk menguasai wilayah Indonesia, Belanda melakukan politik dividaid emperor atau politik adu domba, yaitu dengan membenturkan kepentingan wilayah A dengan wilayah B. Kemudian kedua wilayah itu berkonflik. Lalu Belanda hadir dan kemudian menguasai kedua wilayah atau salah satu wilayah yang berkonflik itu. Politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda ini merupakan salah satu taktik yang digunakan dalam perang Proxy, yaitu dengan memanfaatkan pihak ketiga atau pihak lain. Contoh lain misalnya, Amerika atau Australia ingin menguasai salah satu wilayah NKRI, sebut saja Papua. Nah, mereka tidak perlu secara langsung berhadapan dengan militer Indonesia, melainkan menggunakan pihak ketiga, yaitu sebut saja misalnya kelompok separatis untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia dengan cara-cara yang bervariasi, licik dan picik, tapi sangat halus. Mulai dari menggunakan isu HAM, ekonomi, politik, ras atau kehidupan sosial budaya, dan lain sebagainya dengan melakukan propaganda. Ada hoax, pemberontakan bersenjata oleh kelompok-kelompok tertentu yang dibiayai oleh mereka atau menggunakan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga yang lainnya untuk menyebarkan berita-berita bohong atau untuk mengasut rakyat Papua agar memisahkan dari NKRI. Dan juga melakukan penyusupan ideologi. Nah, itu yang dimaksud dengan perang proksi atau proxy war atau perang menggunakan pihak ketiga. Itu beberapa contoh dari perang proksi atau proxy war. Dari situ, kita dapat menyimpulkan bahwa perang proksi adalah suatu perang yang dilakukan oleh suatu negara yang ingin menguasai negara lain dengan menggunakan pihak ketiga atau boneka atau disebut proksi untuk menguasai negara itu. Caranya yaitu dengan menyerang melalui berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui cara-cara picik dan licik seperti misalnya menghasut rakyat untuk memberontak, menggoreng isu ham, merusak generasi muda penerus bangsa dengan berbagai macam pembodohan melalui narkoba, game, pornografi, dan lain-lain. Intinya, generasi penerusnya rusak sehingga negara bisa hancur karena tidak ada penerus yang berkualitas untuk terus menjaga eksistensi negara. Jadi intinya, melalui perang proksi ini, para pemuda Indonesia tidak boleh pandai. Dibodohkan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menciptakan candu. Ada juga yang dilakukan dengan menggunakan media, baik cetak maupun elektronik untuk propaganda, menghasut, kabar hoax, dan juga memasukkan budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia atau melakukan penyusupan ideologi. Intinya, menguasai negara lain dengan menggunakan pihak ketiga dengan menyerang berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara yang soft, namun dampaknya luar biasa. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Salam belajar. Selamat menikmati.